Intro Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar dialog budaya tentang pakaian adat pengantin banjar, Babajukan Galung Pacinan. Inilah pakaian adat pengantin banjar, Babajukan Galung Pacinan. Pakaian ini diperlihatkan saat dialog budaya gelaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Grand Mentari, Banjar Masin, Kamis 24 September 2020. Darah sumber dialog dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harfi Kalsel, Hajah Dharma Tarsiyah menjelaskan, kata kun dari nama busana ini diambil dari bahasa banjarnya rok yang dipakai mempelai perempuan, sehingga disebut Babajukan. Rok dinamakan pun tercedamkan di atas perdayaan musuh. panjang dari babat ini di atas penurun. Nah ini dinamakan babatukun, babatukun. Sedangkan kata pacinan berasal dari budaya Tionghoa yang kemudian bercampur dengan budaya timur tengah dan menghasilkan paduan pakaian adat banjar, babatukun, galung pacinan. Setidaknya lewat dialog ini, pihak panitia berharap bisa melestarikan budaya daerah yang telah dipertahankan turun-temurun. Diharapkan dari kegiatan ini, pakaian-pakaian pengantin adat banjar khas Kalimantan Selatan yang sekarang ini sudah banyak dimodifikasi, dapat berkembali pada pakemnya, sehingga nilai budaya yang berkandung di dalamnya dapat kita resahkan. Turut hadir sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Muhammad Yusuf Effendi. Dia turut mengapresiasi acara ini, yang diharapkan bisa menunjang terwujudnya visi dan misi pemerintahan Provinsi Kalsel menuju masyarakat yang maju dan terdepan. Kami memberikan apresiasi kegiatan ini, karena ini tentu ada korelasinya dengan visi-misi pemerintahan Provinsi dan sejarahnya visi-misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai wanya kita bertahun bersama bahwa visi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kalser, Muhammad. Kalimantan Selatan, Mandiri dan Terdepan, Lebih Sejahtera, Berkainan, Berkerakitan, Berkikari, dan Berkikari, dan Berkikari. Di dialog ini, para peserta juga diajarkan langkah demi langkah untuk menata rias kedua mempelai, bersama narasumber dari penata rias terkenal, Bian Wedding. Para peserta diajarkan untuk memilih warna yang natural dan khas dengan kulit masyarakat banjar, agar tidak terkesan berlebihan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya protokol kesehatan, terutama di masa pandemi, untuk menjaga keyakinan masyarakat terhadap tata rias yang aman dan bersih dari COVID-19. Karena kita tahu penyebaran COVID-19 adalah dari droplet, yang itu berupa dari membusan udara dan juga dari persikan air liur. Selanjutnya kita juga diwajibkan memakai face shield, karena jarak kita waktu mau make up itu sangat dekat dengan pengantin. Hadir sebagai peserta adalah perwakilan dinas kebudayaan dari berbagai kabupaten kota, termasuk para penata rias yang diajak berperan serta dalam mempertahankan karifan lokal. Ahmad Makfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selamat menikmati.